Perayaan Hut Kabupaten Pulang Pisau ke-18 yang jatuh pada tanggal 2 Juli 2020 kali ini dirayakan secara sederhana dengan menggelar doa bersama dan syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun ke-18 yang digelar di Aula Mes Pemda Kabupaten Pulang Pisau pada Kamis 2 Juli 2020. Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pulang Pisau ke-18 yang jatuh pada tanggal 2 Juli 2020 kali ini menjadi perayaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Perayaan dilangsungkan sangat sederhana dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini. Menyusul surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran agar perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten dimaknai cukup dengan menggelar syukuran dan dilaksanakan secara terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hadir pada syukuran tersebut Kapolres Pulang Pisau AKBP Yuniar Arifianto, Kajari Pulang Pisau Triyono Rahyudi, Ketua Pengadilan Negeri Agung Nugroho, Perwira Penghubung Kodim 1011 KLK Mayor Suburharsono, serta PJ Sekda Kabupaten Pulang Pisau Insinyur Saripudin, beserta seluruh Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, turut juga hadir beberapa tokoh agama serta tokoh masyarakat. Acara syukuran ini juga dilaksanakan secara virtual dengan delapan kecamatan di mana para camat dan jajarannya hadir dan turut menyaksikan dari masing-masing kecamatan secara virtual. Begitu pula halnya dengan Wakil Bupati Pulang Pisau Puji Rustati Narang yang mengikuti rangkaian syukuran hut tersebut hanya melalui virtual. Bupati Pulang Pisau Haji Edy Pratowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa perayaan hari jadi Pulang Pisau ke-18 kali ini biasanya dirangkai dengan beberapa kegiatan seremonia lainnya, seperti karnaval, serta pameran ekspo yang digabung dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Namun karena saat ini sedang berada di tengah pandemi, maka seluruh kegiatan yang biasanya diadakan di tahun sebelumnya ditiadakan. Selaku Bupati Kabupaten Pulang Pisau, Edy berharap perayaan hari ulang tahun kali ini tidak mengurangi makna dari perayaan hut serta rasa bersyukur kita sekalian. Oleh karenanya, Edy mengajak kita semua untuk terus menjalin kerjasama dalam membangun Kabupaten Pulang Pisau. Seraya terus berdoa semoga Pulang Pisau terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masyarakatnya semakin maju dan sejahtera. Pertempatan pula kita memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pulang Pisau yang ke-18 tahun 2020. Tentunya seperti biasa, di saat kita memasuki perayaan hari ulang tahun, kita maknai kegiatan hari ulang tahun dengan pembacara, apel bersama, dan berangkai dengan kegiatan-kegiatan sering munia lainnya, termasuk rangkaian kegiatan perayaan yang ditandai juga sekaligus peringatan hari 17 Agustus, hari Mori, Bayangkara. Kemudian juga kita kemas dalam kegiatan karnaval, Pameran Expo, namun dalam suasana pandemi COVID-19 atau dengan dikenal dengan virus corona ini, hampir semua peringatan hari ulang tahun di Provinsi Kalimantan Tengah ditiadakan untuk kegiatan pembacara bersama. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV